Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. PT KI Komuter melakukan sejumlah penyesuaian perjalanan KRL karena adanya pengerjaan switchover kelima di stasiun Manggarai. Meski PT KI Komuter telah melakukan sosialisasi, masih banyak pengguna KRL yang bingung dengan perubahan tersebut. Untuk mengetahui kondisi terkini kita akan simak liputan Glorinata dan jurukamera Adinu Groho dari stasiun KRL Manggarai, Jakarta Selatan. Sejak Jumat 27 Mei 2022 lalu dari pihak PT KI Komuter telah melakukan penyesuaian terhadap perjalanan KRL yang mana hal ini dilakukan karena ada pengerjaan switchover kelima di stasiun Manggarai. Dan untuk saat ini dapat terlihat di jalur 1 dan jalur 2 saat ini ditutup hanya bisa dilintasi oleh kereta api jarak jauh. Kemudian di jalur 3 ditutup sementara karena ada pengerjaan switchover dan ada beberapa penyesuaian terhadap perjalanan KRL khususnya KRL lintas Cikarang, Bekasi dan juga KRL lintas Bogor, Depok, Nambo. Dan hari ini dari pihak PT KI Komuter menjalankan sekitar 1.054 perjalanan KRL dengan 94 rangkaian kereta perharinya yang beroperasi mulai dari pukul 4 pagi hingga pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan adanya perubahan perjalanan KRL kami melihat dampaknya saat ini untuk di khususnya di peron 7 saat ini kami berada ini ada beberapa atau sedikit penumpukan penumpang yang mana karena adanya antrian KRL yang akan masuk ke jalur menuju ke stasiun Manggarai. Kemudian kami juga masih mendapati beberapa masyarakat ataupun pengguna KRL yang masih bingung dengan adanya perubahan jalur dari perjalanan KRL ini sendiri. Namun keuntungannya dengan adanya perubahan perjalanan KRL, keuntungannya adalah bagi masyarakat ataupun pengguna KRL yang melakukan transit yang sebelumnya ini harus melakukan crossover antar rel atau menyeberang antar rel saat ini tidak perlu lagi para pengguna KRL hanya perlu naik turun saja menggunakan tangga ataupun eskalator yang sudah tersedia. Kemudian dengan adanya perubahan perjalanan KRL, kereta KRL ini juga semakin cepat dapat melintas dari yang sebelumnya kecepatannya hanya berkisar 70 km per jam saat ini sudah bisa mencapai 90 sampai 95 km per jam. Sejak seminggu lalu dari pihak PT KCI sendiri sudah melakukan adanya sosialisasi kepada para pengguna KRL dengan melakukan pengumuman kemudian memasang spanduk-spanduk dan juga memasang marka ataupun sign ads di dalam stasiun Manggarai. Dan sebagai langkah antisipasi jika nantinya penumpukan penumpang seperti yang ada di belakang saat ini terjadi dari pihak PT KCI sudah menyiapkan adanya tiga kereta KRL luar biasa yang akan beroperasi mulai dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Duriangke. Untuk KRL lintas Rangkas Bitung dan juga KRL lintas Tangerang, kemudian kereta api bandara dan kereta api jarak jauh ini tidak mengalami perubahan. Untuk kereta api bandara ini dilayani di lantai dasar stasiun Manggarai di peron 8 dan juga peron 9. Sebagai informasi tambahan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan tengah membenahi stasiun Manggarai yang nantinya diproyeksikan akan menjadi stasiun sentral di Indonesia yang nantinya juga akan melayani kereta api jarak jauh dan untuk target pembangunannya sendiri saat ini tengah berjalan 60% dan ditargetkan akan rampung pada 2023 mendatang. Dan berikut ini mari kita saksikan atau simak bersama untuk tanggapan dari masyarakat ataupun pengguna KRL terkait dengan perubahan perjalanan KRL. Tidak dapat sih, tapi saya mencoba hari ini. Ternyata kalau seperti ini saya tidak puas gitu. Karena apa? Malah penumpukan, malah jadi penumpukan gitu. Lebih baik enaknya kayak kemarin gitu di stasiun-stasiun. Lagi cukup rumitnya karena di awal-awal ini sistem lagi berubah, terus perubahan Manggarai juga lagi, renovasi Manggarai juga lumayan merubah sistemnya. Jadi menurut saya sih ribet. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Glorinata Adi Nugroho, Metro TV.